Intro Apa kabar Mirsa? Kita berjumpa dalam Warta Parlemen Informasi Aktual seputar Parlemen bersama saya Yusli Hayanti Badan legislasi DPR RI melakukan sosialisasi kepada pemerintah daerah dan masyarakat mengenai 49 rancangan undang-undang yang menjadi target program legislasi nasional atau prolegnas prioritas tahun 2017 Badan legislasi DPR RI melakukan kunjungan spesifik ke Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka sosialisasi sekaligus menyerap masukan dan aspirasi daerah terkait target program legislasi nasional atau prolegnas rancangan undang-undang prioritas tahun 2017 Wakil Ketua Badan Legislasi sekaligus Ketua Rombongan Firman Subagio mengatakan sejumlah rancangan undang-undang yang masuk dalam rancangan undang-undang prioritas berkaitan langsung dengan kepentingan daerah seperti Kalimantan Timur yang memiliki sumber daya alam berlimpah diantaranya revisi undang-undang tentang minyak dan gas bumi undang-undang tentang perkelapa sawitan undang-undang BUMD dan undang-undang masalah masyarakat adat Anggota Badan Legislasi DPR RI Martri Agung menyampaikan Kalimantan Timur merupakan daerah penghasil produktif di bidang minyak, 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 dan perkebunan Oleh karena itu dana perimbangan antara pusat dan daerah serta pembagian hasil harus diakomodasi dengan baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan Ada beberapa RUU, yang itu migas, batubara, dan juga yang disampaikan oleh Gubernur tadi pernah tentang bagi hasil perimbangan. Itu juga menjadi serapan bagi balek sangat penting dari daerah-daerah ini, karena ini akan menentukan dalam proses pembahasan nanti bersama pemerintah terkait dengan perubahan undang-undang tersebut. Dari Kelimantan Timur, Abdul Ajib, TVR Parlemen, melaporkan. Dengan dilantiknya Presiden Amerika Serikat yang ke-45, Donald Trump, DPR RI mendesak pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia untuk menyiapkan langkah preventif terkait potensi dampak kebijakan ekonomi Donald Trump yang cenderung protektif agar tidak berdampak buruk bagi perekonomian Indonesia. Anggota Komisi 11, DPR RI Michael Jeno mengatakan, pemerintah Indonesia harus bersiap mengantisipasi kebijakan ekonomi protektif Presiden Amerika Serikat terpilih Donald Trump yang dipredisi dapat menyebabkan penurunan nilai tukar rupiah akibat diterbitkannya US Treasury Bond atau obligasi Amerika Serikat secara massal yang dapat menyebabkan kapital outflow besar-besaran dari Indonesia ke Amerika Serikat. Oleh karena itu, Michael Jeno meminta pemerintah melalui Kementerian Keuangan untuk mengantisipasi keluarnya investasi dari Amerika Serikat dengan memperbanyak portfolio investasi dengan negara-negara lain. Menurutnya hal tersebut penting untuk meminimalisir ketergantungan ekonomi Indonesia kepada Amerika Serikat yang diharapkan dapat mengurangi dampak ekonomi kebijakan protektif Presiden Donald Trump ke Indonesia. Kita semua tahu bahwa kebijakan ekonomi Donald Trump utamanya dia adalah kan fokus dalam negeri. Fokus dalam negeri akan banyak investasi dalam negeri. Di sisi lain dia mengurangi, salah satu insentifnya adalah dia mengurangi pajak untuk mengurangi pajak. Artinya penerimaannya berkurang tetapi dia ingin investasi dalam negeri banyak sehingga anggarannya pasti defisit. Itu filosofi utamanya. Dengan anggaran yang defisit, dia kemudian akan menarik, apa namanya, dia pasti keluarkan obligasi kan. Dan dia pasti keluarkan obligasi, US-US dollar akan kembali ke Amerika. Kira-kira seperti itu. Anggota Komisi 11, DPR RI Johnny J. Platte mendesak pemerintah untuk menyiapkan proposal investasi yang kompetitif sehingga Indonesia dapat meningkatkan investment rate-nya di pasar uang internasional. Lebih lanjut, Johnny mengingatkan pemerintah untuk mengantisipasi kebijakan ekonomi Trump yang dapat memberikan dampak besar pada mitra dagang utama Indonesia, yaitu Tiongkok. Trump efek, Donald Trump efek ya, itu tidak saja membuat ketidakpastian di Indonesia tetapi juga membuat ketidakpastian dunia. Kemarin di Davos, para pemimpin pemimpin ekonomi negara dan ekonomi termasuk dari IMF, Christine Lagarde sendiri, itu masih menunggu apa sebenarnya keputusan pemerintah Amerika Serikat di bidang perekonomian. Nanda Otaviani dan Aang, TVR Parlemen, melaporkan. Sidang Tahunan Forum Parlemen Asia Pasifik atau EPPF ke-25 di Fiji berhasil menyepakati 21 resolusi, 6 di antaranya merupakan usulan delegasi Indonesia. Indonesia juga berhasil meyakinkan anggota EPPF untuk menyelenggarakan Women Parliamentarian Meeting pada setiap sidang tahunan EPPF. Delegasi Parlemen Indonesia berhasil meloloskan semua draft resolusi yang diusulkan dalam Asia Pasifik Parlementary Forum atau EPPF ke-25 di Natadola, Fiji. Usulan Indonesia tersebut adalah yang pertama, terkait pemerintahan yang baik dan praktik anti-korupsi, kedua terkait kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, ketiga tentang perubahan iklim, keempat tentang keamanan makanan atau food security, kelima dialog antar agama dan budaya, serta yang terakhir pengurangan resiko bencana. Anggota delegasi Indonesia yang teribat dalam drafting Komite Resolusi Rahayu Saraswati mengatakan, draft resolusi yang diajukan Indonesia tidak mendapat tantangan yang berarti dari negara-negara lain dalam pembahasan grup. Hal ini berarti isu yang diusulkan Indonesia relevan dengan dinamika yang terjadi di kawasan Asia Pasifik. Bisa dikatakan Indonesia sangat aktif dan mengajukan cukup banyak resolusi di setiap working group yang ada, apakah itu dari human and drug trafficking, border control, maupun juga berhubungan food security, climate change. Ini adalah tentang women empowerment atau pemberdayaan perempuan untuk keterlibatan perempuan di dalam political maupun juga ekonomi dan perkembangan setiap negara. Sementara itu, anggota delegasi DPR RI Yosef Umar Hadi mengatakan, enam isu yang diusulkan di Indonesia sebagai draft resolusi mendapat tanggapan positif dari semua delegasi yang hadir. Diterimanya draft resolusi dari Indonesia membuktikan peran aktif Parlemen Indonesia telah menyikapi isu-isu penting di kawasan Asia Pasifik. Yosef menambahkan hasil sidang APPF menjadi catatan penting bagi masing-masing negara untuk menindak lanjutinya. Kelompok ketiga adalah regional cooperation dan kelompok empat adalah gender equality. Hasilkan 20 resolusi plus 1 resolusi. Jadi totalnya 21 resolusi. Resolusi yang ke-21 adalah resolusi mengenai perlunya empowerment, pemberdayaan wanita dan perempuan dan gadis-gadis untuk terlibat penuh di dalam kehidupan politik dan sosial ekonomi. Sidang tahunan Forum Parlemen Asia Pasifik atau APPF ke-25 di Natadola, Fiji, ditutup secara resmi oleh Ketua Parlemen Fiji, Jiko Luveni, sebelumnya dilakukan penandatanganan komunika bersama oleh semua delegasi. Dari Natadola, Kepulauan Fiji, Sahroni, TVR Parlemen, melaporkan. Demikianlah Warta Parlemen kali ini. Sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Yusli Hayanti, wassalam. Terima kasih atas perhatian Anda.